Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama islam dan buddhi pekerti Dengan ibu Sari Rejeki Di video kali ini kita akan belajar tentang materi mengagumkan Allah SWT Dengan tunduk pada perintahnya Dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran berikut ini Intro Pada pembahasan kali ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat Yakni sujud syukur, sahwi, dan tilawah Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kita kepada Allah SWT Yang pertama adalah sujud syukur Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Atau telah terhindar dari bahaya Ada pun tata caranya Yang kedua sujud syukur sahwi Sujud syukur artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat Sujud ini dilakukan dua kali setelah membaca tasyawat akhir sebelum salam Ada pun tata caranya Yang ketiga adalah sujud tilawah Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya Ada pun tata caranya Nah ada pun hikmah dari sujud syukur sahwi dan tilawah Yakni sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah SWT Sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak menguput dari kesalahan Dan sujud tilawah menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keaman dan kemuliaan Al-Quran Nah itu tadilah materi kita tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah Tata cara beserta hikmahnya Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktikannya agar menjadi orang yang lebih taat untuk patuh kepada Allah SWT Sampai disini dulu video pembelajaran kita Tetap semangat untuk belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!